selamat menikmati saya sentuh pula mengenai penggunaan braket braket untuk handphone dan juga holder untuk handphone seperti mana yang anda lihat di hadapan ini saya menggunakan dua jenis phone holder sebab apa ada dua phone holder di sini, satu ni adalah untuk penggunaan biasa hari-hari biasa dan yang di sebelah kiri ini adalah digunakan ketika waktu hujan kalau tuan-tuan dan perempuan sedia maklum kalau kita menggunakan handphone pada zaman era terkini yang latest handphone keminyakannya semua dah waterproof walaubagaimanapun apabila ketika hujan kita charge handphone ni kadang-kadang handphone ni memberikan mesej moisture detected dia boleh detect kelembapan especially di bagian bawah untuk kita masukkan kabel charger tu that's why saya memasang dua jenis handphone holder ni satu untuk open sebab handphone kalau dimasukkan di dalam casingnya ini contoh casing handphone yang waterproof kalau dia waktu siang ataupun especially waktu tengah hari kalau kita masukkan handphone di dalam casing ni handphone akan menjadi panas sama ada panas ataupun sangat panas dan apabila handphone dia terlalu panas biasanya sama ada iphone ataupun samsung dia akan matikan handphone secara automatik itu isu yang biasa lah yang saya hadapi untuk hujan pula saya memang sebelum ni pun ada menggunakan casing seperti ini pada motor yang lain dan juga pada motor ni tetapi untuk membeli casing seperti ini anda kena perlu berhati-hati sikit bukan berhati apa mengambil perhatian kepada beberapa perkara yang pertamanya adalah dulu saya pernah beli dia punya holder macam ni tetapi apa yang terjadi adalah besi yang di sebelah sini yang fleksibel ini dia terlalu lembut jadi untuk yang ni saya beli daripada supplier yang lain Alhamdulillah dia punya besi di sini fleksibel tetapi agak keras dan lagi satu untuk memilih memilih casing ni dia ada kabel outlet ataupun inlet dia kita kena perhatikan juga sebab ada yang kabel outlet ataupun inlet adalah daripada sebelah sisi sisi sebelah sini sisi sebelah kiri kalau handphone kita macam Samsung Note 10 ni dia punya kabel charger dia sebelah bawah maknanya kita kena beli benda yang sama ni sebelah bawah dia ada ni waterproof punya kabel inlet ataupun outlet ok ok bagaimana saya memasang dia punya holder ni yang sebelum ni ketika saya menggunakan windshield batman windshield batman tak boleh menggunakan bracket besi yang ni sebab dia akan menyentuh besi atas yang sebelah ni jadi saya membuka bracket ni dan memasang terus holder ni pada bahagian bawah windshield skru windshield di sebelah atas kiri ataupun kanan mungkin saya boleh tunjukkan dia punya gambar je di dalam video nanti jadi untuk yang ini dengan bracket ini saya skru kan di sebelah tepi ni dan saya pusing kan seperti ini jadi besi ni yang orang kata yang menegak tu kita tegakkan kalau kita letak dia meleper macam ni dia akan melendut kalau handphone kita berat contoh ni macam iPhone 13 dan ke atas macam ni Note 10 Plus dia agak berat bila vibration jalan tak rata dia makin melendut jadi kita pusingkan supaya besi ni tegak macam ni dia menjadi kuat dan saya juga ikat dengan kabel time jadi mungkin ada orang kata yang ini mungkin mudah tercabut jadi isu yang selalu berlaku adalah bila kita clip ni kita tak clip betul-betul sampai dia berbunyi kalau kita tengok ni dia clip cara dia masuk kita masuk ke sini ke bahagian yang lebih sepit dan sehingga dia berbunyi dan sebagai tambahan juga saya menggunakan safety clip ni safety clip ni memang saya terus sentiasa pasang di sini dan ketika pasang di motor baru kita clipkan dia contoh saya bagi yang ini kita tolak ke depan casing kita tolak ke belakang dia akan berbunyi yang ini saya crosskan dia crosskan ke sebelah sini dan saya masukkan sahaja di lubang yang ada di sini terbalik pula kita masukkan je dalam lubang ni jadi andai kata holder ni terbuka jadi masih ada lagi orang kata safety kabel yang boleh menyelamatkan handphone kita yang ini saya beli dalam 3 ke 4 ringgit sahaja memandangkan harganya 3 ke 4 ringgit saya beli lebih daripada 1 sebab postage pun dah 4 ringgit so better kita beli lebih yang selebihnya tu kita gunakan untuk tempat-tempat lain casing ni satu set termasuk dia punya holder dia kalau agak-agak berapa anggaran tuan-tuan dan perempuan ini satu set casing waterproof dan dia punya holder harga yang saya dapat adalah 19 ringgit sahaja 19 ringgit sahaja daripada harga asalnya 30 ringgit boleh dapatkan di online untuk bracket besi ni pula bracket besi ni adalah daripada motor wolf saya dah menggunakan pelbagai phone holder di sini tapi saya agak berpuas hati dengan motor wolf motor wolf ni sebab dia besi besi dan kita tengok di belakang tu pun dia punya grip dia agak kuat ok kalau kita membeli phone bracket sila pastikan biasa kadang-kadang instead of kita letak menegak vertical macam ni kita suka letak melintang bila letak melintang pastikan phone holder yang dah beli tidak menekan button ni kalau tak nanti kita clip kita nak grip dia off sebab ni ada button di sini kan dia mengganggu ok untuk ni harganya lebih kurang RM50 itu saya beli 2 set untuk kedua-dua motor saya dan untuk bracket windshield ini phone bracket windshield ini memang dihaskan untuk RT3 harganya lebih kurang RM100 kurang lebih mungkin anda boleh mendapatkan yang agak murah secara online direct daripada China dan kalau yang nak cepat biasanya kita tak ada masalah pun tambah duit sikit kita beli daripada supplier rakan-rakan kita yang dah menyimpan stock ini di Indonesia ok sekiranya anda memakai windshield batman seperti yang saya katakan tadi tak boleh nak guna bracket ni saya cuba terbalikkan tapi dia tak ngam ok sebab dia mencapang so saya tak boleh nak gripkan mungkin tuan-tuan boleh cuba tetapi tips yang boleh saya berikan sekiranya tuan-tuan dan perempuan ingin beli bracket jenis ini yang hendak diterbalikkan maknanya besinya turun ke sebelah bawah beli yang dia punya lubang ni kalau kita tengok lubang ni secara lurus dia ada lagi satu yang dijual dalam bentuk V yang bentuk V tu dia boleh terbalikkan maknanya besinya ke bawah sebab saya ada tengok rakan kita RT3 yang menggunakan besi V tu dia punya besi ni sebelah bawah ok untuk phone holder ni dia bergantung kepada preference masing-masing dan juga kreativiti tuan-tuan dan perempuan sebab ada juga rakan-rakan kita yang meletakkan bracket phone dengan holder ni pada handle maknanya bracket itu di clampkan kepada kiri dan kanan ni dipasang skru kiri dan kanan dan bracket sebelah atas dia sama jugalah macam yang warna merah ni selain daripada itu ada juga yang tebuk lubang di tengah-tengah ni dan dia skru kan phone holder itu di tengah-tengah ni dan ada lagi satu yang memang dijual dijual terus maknanya phone holder itu dah memang melekat pada cover ni maknanya cover tu dijual sekali dengan phone holder maknanya kita kena buka yang ni dan kita masukkan yang baru ada juga rakan-rakan kita yang meletakkan phone holder ni di sebelah sini dia boleh skru ada yang jenis clip clip tu saya kalau saya saya risau sangat lah kan clip ni kalau keadaan tak tentu dia mungkin tiba-tiba katakan kita telanggar bonggol ke apa ke telefon boleh tercampak ada juga rakan kita yang clip dia skru di sini maknanya view dia masih lagi hadapan bergantung kepada preference masing-masing macam saya saya prefer pandangan saya ni straight ke depan maksudnya phone bracket phone holder di sini ok pandangan kita di depan kalau kita letak macam ni mungkin kita tak rasa menunduk sekejap kan menunduk sekejap kita kena pandang depan dan kita kena pandang side mirror tengok apa ada kat belakang dan bila kita letak macam ni biasanya efek ni adalah cara cahaya matahari reflection cahaya matahari di atas mungkin kita tak boleh nampak clear sangat ataupun phone boleh menjadi panas jadi macam saya saya suka letak di sini ok phone tak panas view pun ok reflection pun ok ok apa lagi yang nak saya kongsikan saya rasa itu sahaja untuk perkongsian mengenai pemasangan bracket dan juga phone holder kalau anda ingin melihat contoh-contoh lain boleh masuk dalam grup FB RT3 ni community WMOTORRT3 Malaysia di Facebook pada banner banner Facebook tersebut biasanya akan ada title di situ boleh klik pada title dia akan ada title-title yang biasa kalau kita post kita gunakan hashtag supaya mudah untuk orang refer balik bila kita letak hashtag katakan kita bercerita pasal handlebar kita hashtag handlebar siapa yang masuk klik handlebar dia akan bercerita pasal handlebar ataupun phone holder dan sebagainya itu memudahkan kita itu tadi mengenai phone holder dan ada juga yang bertanya macam mana kita mengeluarkan wire daripada USB port di bawah ini pada handphone kalau macam saya saya gunakan kabel yang nipis ni saya ada juga kabel yang bulat tapi disebabkan ada yang nipis ni yang bulat pun boleh juga dibuat apa yang perlu anda buat wire ni letakkan di sebelah hujung tepi ni dan tutup saja so bila kita tutup kita kena tekan sikit tekan sikit dan bagi dia tutup jangan kita tolak tolak-tolak biasa saja boleh juga tapi lama-lama dia akan ada juga yang patah jadi bila kita keluarkan tu biasanya saya akan pendekkan dan saya akan pusingkan di sini pusing dan masukkan bila kita ok menyala kadang-kadang setengah handphone dia kata kabel ini slow charging apabila dia kata slow charging apa yang anda boleh buat di bawah ni adalah dua USB port tukarkan USB port yang lagi satu dia ada dua power yang berbeza boleh cuba di situ ok ok selamat menikmati Sub indo by broth3rmax